Intro Terkait semakin melemahnya fundamental ekonomi Indonesia di berbagai sektor usaha mikro, kecil dan menengah Komisi 11 DPRRI meminta pemerintah melakukan antisipasi dengan membuat kebijakan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Genung Nusantara 1 DPRRI Jakarta Anggota Komisi 11 DPRRI Fatan mengatakan situasi ekonomi Indonesia saat ini masih mengalami pelemahan dari nilai neraca perdagangan ekspor-impor, minyak bumi dan gas alam Serta bahan baku komoditi yang merupakan sumber pendapatan negara Fatan menghimbau pemerintah berhati-hati dan mengambil kebijakan ekonomi yang seimbang Dengan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat dan kestabilan nilai investasi Kemarin-kemarin pemerintah optimis dengan dampak Idul Fitri dan dampak Pilkada akan ada pertumbuhan yang cukup disekitifkan Tapi kemarin Bank Indonesia melansir bahwa juga daya beli rumah tangga juga tidak terlalu signifikan Akhirnya bahwa retail, konsumsi, kemudian belanja rumah tangga juga tidak terlalu naik secara drastis Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar meminta pemerintah untuk tidak ekspansif dalam mengatasi dampak ekonomi global Menurut Wilgo, hal tersebut justru akan menimbulkan beban ekonomi pada industri masyarakat Bank Indonesia jangan tiba-tiba juga menyesuaikan menaikan suku bunganya berkali-kali Karena nanti akan menjadi beban ekonomi pada industri bagi masyarakat secara keseluruhan Demikian juga terkait dengan kursus dolar yang luar biasa Fantastis saya kira BI juga tidak perlu operasi pasar yang berlebihan Ajib dan Rifki, TV Air Palemen, laporkan